Al-Fatihah Baishahadu anna Muhammad dan abduhu Wa Rasulullah amma ba' Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Puja dan puji syukur kita Senantiasa Harusnya Setiap saat Setiap menit Bahkan setiap detiknya Disan kita senantiasa dibasahi Kalimat-kalimat tersebut Kita masih ingat Di episode yang lalu Kita mengatakan Seorang yang di hatinya ada iman Seorang yang di hatinya Tumbuh subur keimanan Maka Halisannya Tidak akan Tidak akan kosong Dari Mengucapkan lafad-lafad Zikir kepada Allah Paling minimal Dia mengucapkan kalimat Istighfar Astaghfirullah Atau dia minimal Mengucapkan alhamdulillah Subhanallah Tidak akan kosong Lisannya ingin mengucapkan kalimat tersebut Tapi Kalau lah Kita sangat jarang Bahkan mungkin sampai Pada tahapan Lisan ini Kelu mengucapkan kalimat-kalimat Taibah Maka bisa dipertanyakan Pertanyakan Apakah Ada nilai-nilai Keimanan Di dalam hati kita Karena ketika dia ada Maka dia akan Menunjukkan Eksistensinya Dia akan menunjukkan Bahwasannya dia ada Dalam bentuk apa Dalam bentuk Perbuatannya Ahlaknya Perangainya Bahkan lisannya Maka benar Rasulullah mengatakan Seorang muslim itu Adalah Orang yang dia Orang lain itu Selamat dari gangguan Lisan dan tangannya Kenapa Itu muslim Maksudnya apa Orang yang beriman Orang yang beriman Dia tahu Mengkana yu'minu billahi Wal yawmil akhir Barang siapa yang dia beriman Kepada Allah dan hari akhir Falyakul khairan Awliya smar Dia akan berkata yang baik Atau dia akan diam Ya Dia akan diam Ketika dia tidak mengeluarkan Kata-kata yang baik Ketika dia Sudah selesai dari kesibukannya Dari dia misalnya Harus Bekerja dengan Mengucapkan kata-katanya Berinteraksi dengan manusia Ketika dia menunggu Mengantri di waktu-waktu yang Mungkin mepet Ketika dia membawa mobil Kendaraan Kesannya Dia manfaatkan Untuk kebaikan Dia manfaatkan Untuk kiranya Mendatangkan Menghasilkan Bekal-bekal Akhiratnya Kita tahu Orang yang sukses itu adalah Orang yang dia betul-betul Bisa memanajemen Betul-betul dia bisa mengatur Waktunya Dan waktu yang gunakan Betul-betul maksimal Untuk mendapatkan keuntungan Ima Baik dia itu Untuk keuntungan dunianya Atau untuk keuntungan Akhiratnya Paling minimal Dia gak mau rugi Ya Dia gak akan rugi Orang yang dia betul-betul Menghargai waktunya Dia tidak akan buang Dia tidak akan buang Dengan sia-sia Kau muslimin yang dimuliakan Allah Saudaraku Kita kembali Ingin memperbarui Iman kita Kepada Allah Kita kembali Ingin memperhitungkan Langkah demi langkah Yang sudah kita tapaki Yang sudah kita jalani Ya Kita ingin Mbahasabah diri kita Selama ini Kemana kaki ini sudah kita langkahkan Pertanyaan yang mungkin Ini wajib untuk kita jawab Tanyakan kepada diri kita Masing-masing Kau telah berjalan Ada yang mungkin 20, 30, 40, 50 Bahkan ada yang sampai 70 tahun Apakah kau pernah bertanya Kaki Yang Allah berikan Kepadamu Sudah Kemana banyak Kau membawanya Kalau kau buat tabel Tabel Kaki ini kemana saja Telah dibawa Ada mungkin kau buat Di sana Pergi Ke pasar Kalau di Apa namanya Di luar mungkin ya Tempat berbelanja Satu Kemudian Pergi ke tempat rekreasi Berjalan-jalan Yang ketiga Pergi Mengunjungi orang lain Silaturahmi Yang keempat Pergi Ke masjid Misalnya Atau ke majlis majlis ta'lim Yang kelima Untuk Berhura-hura Atau kita katakan Bahkan Bermaksiat Coba Masukkan Golongkan Waktu yang telah Allah berikan Kepadamu Misalnya 40 tahun 50 tahun Kalau diisi Ke tabel-tabel ini Coba tanya Pada diri kita Masing-masing Tabel mana Yang kiranya Itu lebih banyak Terisi Ya saudaraku Coba kembali Kita Renungi Taukah engkau Wai saudaraku Langkah Demi langkah Yang kau tak paki Bisa jadi Itu adalah Langkah-langkah Engkau menuju Ketempat Yang engkau telah Ditunggu olehnya Siapa dia Dia adalah Pemutus Kelezatan Ya Sebagaimana Rasulullah Pada bersabda Allah Ketika Dia menentukan Seorang itu Akan Mati Maka dia akan Buat si hamba ini Memiliki hajat Miliki kepentingan Untuk pergi ke tempat itu Lalu Allah cabut Kau muslim yang dimulai Kita akan lanjutkan Menjelaskan tentang ini Insya Allah setelah Beberapa Jeddah berikut ini Saudaraku yang dimulingkan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali Kita dalam acara Dinu'min sa'ah Yang mana kita mengangkat Nihmah tentang Kemanakah Kaki Muka ulangkahkan Wahai saudaraku Ya kita tadi dapati Hadis Rasulullah S.A.W Yang Menceritakan Atau menunjukkan Tentang Bahasanya Allah itu Ketika dia menentukan Sipulan itu Akan mati Di suatu tempat Atau bahkan Di luar negeri Sekalipun Ya Nah mungkin selama ini Dia gak pernah keluar Dia hanya di dalam Kotanya saja Di dalam kampungnya saja Tapi karena Allah Sudah takdirkan Dia akan mati Di tempat Misalnya di luar negeri Di luar kota Maka Allah akan Buat nih Sipulan ini Dia punya hajat Dia punya kepentingan Dia punya keperluan Yang membuat dia pergi ke tempat itu Lalu Allah cabut nyawanya Kita teringat Ada Seorang barat Ya Dia Ingin menghindari Dia orang yang kaya raya Dia merenungi Dia pikir Ini gimana caranya Seseorang itu mati Artinya Itu kan ada proses Malikat maut datang Lalu cabut nyawa Gitu Itu yang ada tergambar Dalam dia Dia orang Di luar Bukan seorang muslim Ya Tapi dia percaya Dengan hal seperti itu Belum Apa yang dilakukan Kalau begitu Aku akan berusaha Aku akan coba Bagaimana ini Aku berada Di suatu tempat Yang mana Gak ada yang bisa masuk Gak ada yang bisa menghampiriku Sehingga Aku akan selamat Dari Yang namanya kematian Lalu apa yang terjadi Dia pun persiapkan Tempat Yang kiranya Ruangan itu Untuk dia sendiri Yang dia Apa namanya Siasat dia Supaya Kiranya terhindar Terlepas Atau tidak jumpa Dengan malikat maut Dia ingin Menghindari Kematiannya Padahal jelas ya Dalam Al-Quran Allah Katakan apa Maut yang kiranya Engkau benci Yang engkau lari darinya Kiranya dia akan Pasti datang Kepada Apa yang terjadi Setelah itu Tak lama Begitu dia Masuk ke tempatnya Tempat yang sudah Dia persiapkan Kiranya itu untuk Agar dia selamat Dari kematian Baru dia berbaring Sejenak Dia tutup tempat itu Dia pun Mati Mati Coba lihat Luar biasanya Kuasa Allah Itu Yang kita katakan tadi Yang Rasulullah Jelaskan dalam hadisnya tadi Ketika Allah Menginginkan Sipulan itu Mati di tempat ini Maka Allah Akan buat Sipulan ini Punya hajat Punya keperluan Kepentingan di tempat itu Walaupun Islam ini Dia tidak pernah Ke tempat itu Dia akan datang Ke tempat itu Dan itu adalah Suatu Rahasia Yang hanya Allah yang tahu Misterius Kematian yang kita Tidak tahu Tidak ada jaminan Seseorang itu Dia Segar Bugar Pagi hari Dia masih Dengan semangatnya Dia akan berangkat Ke tempat kerjanya Eh Ternyata Sore hari Dia diantar Dengan ambulan Jenajahnya Ada yang mungkin Dia sakit-sakitan Bertahun-tahun Eh Ternyata panjang Masih nyawanya Ada yang Dia Sudah tua Rentah Sudah susah pun Dia hidup Berjalannya Dia harus dibantu Dengan orang lain Eh Dia masih bertahan Berbandingan dengan Anak yang baru Mungkin usia balita Ketika Allah Ketika Allah beri keinginan Cabut nyawanya Maka Tidak ada yang bisa Mencegahnya Menundanya Walaupun hanya Hitungan detik Dan menit Kau muslimin Yang dimulayakan Allah Kita tidak berbicara Tentang Kita yang Kita bicarakan Adalah Kemana Kakimu Kau langkahkan Kau tahu Kemana pun Kakimu Akan kau langkahkan Yang jelas Di depanmu Adalah Kematian Ya Kita masih ingat Ada seorang artis Yang mengatakan Yang mungkin Hanya beberapa bulan Yang lalu Dia meninggal dunia Dia katakan Sebelum dia mati Dia mengalami Waktu Dimana Dia merasa Dia akan mati Dengan sakit Yang luar biasa Dia punya penyakit Penyakit yang aneh Ketika Ternyata Dia belum mati Dia berhasil Selamat Dari Masa-masa sulit Masa-masa Kritisnya Lalu dia mengatakan Apa Sebelumnya Dia dengan Apa namanya Kesibukan dunianya Jauh dari kata taat Kepada Allah Dia katakan Apa Kematian itu Pasti Wahai saudaraku Wahai teman-temanku Kematian itu Pasti Saat ini Aku bukan Menghindari Kematian Tapi yang Coba aku Usahakan adalah Bagaimana Ketika aku Menemui kematian Aku tidak Menyesali Kematian itu Artinya Aku akan Mempersiapkan Diriku Untuk bisa Bertemu Dengan kematian Dalam Keadaan Tidak Nyesal Apa yang dia lakukan Allah Allah tadi memiliki Mahasihat tersendiri Allah memberikan hidayah Kepada siapa yang Allah inginkan Orang yang kiranya Mungkin orang memandang Dia akan Dia itu orang yang jauh Dari ketahatan Dia selalu dengan Maksiatnya Dengan perbuatan buruknya Eh Allah kasih kesempatan Allah berikan hidayah Kepadanya Allah kasih waktu Yang sisa waktu itu Dia manfaatkan Sebaik-baiknya Coba lihat Berarti Dia memilih Langkah Yang benar Dia merubah Langkahnya yang awalnya Itu adalah Langkah yang salah Dia ubah kepada Langkah yang benar Tapi wahai saudaraku Jangan kau merasa Tenang Kau merasa Oh nanti ajalah Aku akan Rubah langkahku Ketika Nanti dia akhir-akhir Dari kehidupanku Masa muda Aku puas-puas aja dulu Puas-puasin dulu Tidak Mungkin seperti itu Kita tidak tahu Kapan kematian itu Akan datang Kalau muslimin Yang diumum Kita akan lanjutkan Salah setelah Beberapa Judah berikut ini Selamat menikmati Baik Kau muslimin Yang diumumulayakan Allah Kita lanjutkan Kemari di segmen Yang terakhir Di Nukmin Sa'ah Yang kita mengangkat tema Kemana Kakimu Kan kau langkahkan Ya Bisa jadi Engkau pergi ke Pasar untuk Berbelanja Pergi ke Tempat Ke kantor Untuk berkarya Bekerja Pergi Ke tempat Wisata Untuk rekreasi Atau bahkan Pergi ke masjid Untuk sujud Kepadanya Semua Tergantung Kepadamu Pilihan Ada pada dirimu Dan kau harus Tahu Paham Apa yang kau Pilih Maka itu Yang akan Kau dapatkan Apa yang kau Tanam Itu yang akan Kau panen Dan kau harus Paham Tidaklah Seseorang itu Memilih sesuatu Itu yang menjadi Kebiasaan Darinya Ya Melainkan Allah akan Jadikan Dia mati Dalam keadaan itu Alhamdulillah Kalau itu adalah buruk Alhamdulillah Kalau itu adalah baik Dan perlu kau tahu juga Ada batasan Yang dikatakan Di sana Bahwasannya Kita Disuruh Diperintahkan Agar kiranya Berhati-hati Atau Interversi diri Ketika Memasuki Ketika Memasuki Umur Empat puluh tahun Ada apa Ada apa dengan Empat puluh tahun Dikatakan di sana Bahwasanya Seseorang Ketika dia di usia Empat puluh tahunnya Dia berada Di tempat Tempat Di kebiasaan Kebiasaan yang baik Maka insyaallah Dia akan baik Sampai seterusnya Tapi sebaliknya Kalau lah dia Masih berada Di kebiasaan Kebiasaan buruknya Dia masih suka Berpoya-poya Dia suka Minum-minuman keras Bermain wanita Dengan pergaulan Pergaulan bebasnya Jauh dari kata taat Kepada Allah Meninggalkan sholatnya Perintah-perintahnya Semua dilanggarnya Maka Berat baginya Hanya segelintir Sedikit sekali Dari mereka Yang Allah Masih angkat Allah selamatkan Jangan engkau Merasa Oh Merasa aman Oh itu aku nanti Tidak wahai saudaraku Tidak ada jaminan Itu adalah engkau Bisa jadi Engkau memang tidak Termasuk bagian dari itu Ya Maka Kalau ingin menjadi Orang yang aman Ambil dari sekarang Langkah itu Kalau sebelumnya Engkau memang berada Di langkah-langkah Yang buruk tadinya Engkau selalu Melangkahkan kakimu Ketempat-tempat yang Kiranya mendatangkan Kemodoratan Untukmu Baik duniamu Maupun akhiratmu Maka Segeralah Mulailah Ubah sedikit Demi sedikit Kalau engkau tidak bisa Langsung berubah secara total Berubah sedikit Demi sedikit Paksakan dirimu Karena Kalau tidak Kau paksakan Dari sekarang Maka semakin Berat Engkau akan memaksakan Di kemudian hari Ya Itu dia Hal yang harus Betul-betul Kau perhatikan Hal yang benar-benar Harus Menjadi Perhatian Besarmu Karena Penyesalan Selalu datang Belakang Dan tidak Semua orang Yang dia bisa Mengambil Pelajaran Atau mendapatkan Keuntungan Dari Penyesalannya Sebagian besar Orang Menyesal Apalagi Penyesalan Penduduk Neraka Penduduk Meneraka Ada yang Menyesal Kenapa Aku memilih Dia sebagai Temanku Ini juga Langkah Kaki Dia Melangkahkan Kaki Memilih Teman Seperti itu Akhirnya Apa Temannya Ini Terus Menggeret Dia Kepada Perbuatan Yang buruk Ketika Dia Mencoba Berbuat Baik Ketika Dia Memengarahkan Kakinya Ke Masjid Karena Dia memilih Teman Yang buruk Tadinya Temannya Ini akan Berusaha Membuat Langkah Kakinya Itu Berubah Agar Tetap Berada Pada Keburukan Maka Di antara Cara Tip Dan Kiat Agar Berhasil Untuk Merubah Langkah Kakimu Yang buruk Itu Kepada Langkah Yang Baik Maka Juga Coba Dengan Memilih Teman Teman Yang Baik Yang Bisa Membantumu Membantumu Agar Bisa Istiqomah Dalam Kebaikan Karena Kalau tidak Kau Pilih Teman Yang Baik Tadinya Berat Semakin Berat Usaha Untuk Kepada Untuk Menuju Kepada Kebaikan Karena Kau Belum Tahu Sesungguhnya Godaan Itu Syaitan Itu Bukan Hanya Dari Kolongan Jin Bukan Hanya Dari Golongan Jin Tapi Juga Dari Manusia Dari Gangguan Godaan Jin Dan Juga Manusia Ya Ada Kalanya Datang Dari Orang Luar Orang Jauh Mungkin Kita Tidak Kenal Tapi Terkadang Lebih Sering Lagi Datang Dari Dalam Dari Orang Yang Terdekat Kita Dari Pasangan Hidup Kita Dari Anak Anak Kita Jelas Allah Katakan Apa Dalam Al-Quran Dikatakan Bahwasanya Keluargamu Anak Dan Istrinya Itu Adalah Fitnah Adalah Ujian Untukmu Yang Kiranya Kalau Berhasil Dalam Ujian Tersebut Kau Akan Beruntung Berapa Banyak Orang Yang Gagal Dalam Ujian Sehingga Anak Dan Istrinya Menyeret Dia Kepada Keburukan Allah Semoga Kiranya Allah Jaga Kita Allah Lindungi Kita Selamatkan Dari Keburukan Keburukan Dan Tetapkan Langkah Kita Kaki Kita Dipada Langkahan Atau Tapakan Kaki Yang Jalan Yang Benar Yang Menyelamatkan Kita Di Dunia Dan Juga Akhir Bermanfaat Kita Tutup Dengan Dua Khabar Dutul Majlis Subhanak Allah Mabih Hamdi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh 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 Oh